Assalamualaikum dan halo guys kali ini saya dikirimi oleh pekan saya untuk satu buah kamera dimana kamera tersebut adalah kamera yang sudah ada gimbalnya atau sudah input gimbalnya dengan ukuran yang sangat compact atau kecil sekali dimana kamera ini adalah Vime Palm 2 penerus dari Vime Palm 1 atau Vime Palm yang pertama di video kali ini saya akan membahas mulai dari unboxing untuk kamera Vime Palm 2 ini kemudian kita akan review untuk hasil perekaman dari kamera Vime Palm 2 ini sampai dengan setup untuk vlog atau vlogging yang cocok untuk disandingkan dengan kamera Vime Palm 2 ini sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut saya ucapkan selamat datang di channel Activity & Lifestyle bersama saya Irwan Rizwandi oke untuk yang pertama kita akan lakukan unboxing dari kamera Vime Palm 2 ini yang pertama kalian akan mendapatkan satu buah user manual booknya kemudian jelas ini ada hard case kita buka terakhir ya ini ya pas ini isinya kameranya yang terakhir ada kotak putih kita lihat isinya ada apa ada silica gel mengawet tapi bukan itu isinya maksudnya usah usah oke untuk yang terakhir ini ada kabel charging untuk kamera Vime Palm 2 sudah type C ya jadi untuk Vime Palm 2 bisa digunakan atau sudah menggunakan type C untuk sistem chargingnya dan kita buka untuk kamera Vime Palm 2 begitu hard case dibuka disini terlihat untuk Vime Palmnya sudah jelas dari generasi pertamanya ya ini jauh lebih kecil dari generasi pertamanya kita keluarkan dari boxnya ini untuk boxnya lucu ya kecil pas banget dengan kamera Vime Palm 2 ini kemudian ini sangat cukup untuk melindungi kamera Vime Palm 2 ini jadi kalian tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk membeli hard case atau tempat dari kamera Vime Palm 2 ini untuk bentuk Vime Palm 2 ini ini sangat berbeda dari generasi pertama disini untuk dari depan terlihat ya disini ada LCD layar kemudian disini ada untuk joysticknya ini sudah lebih besar dibanding generasi pertamanya kemudian untuk tombol on off ini ada di depan sekaligus sebagai tombol untuk record nah kemudian dari samping terlihat ini berbahannya rubber jadi untuk pegangan enak sekali karena bisa dibilang mengurangi sleep jadi kita tidak takut jatuh meskipun kita melakukan vlogging hanya dengan kondisi tangan kosong seperti ini tanpa adanya setup tambahan oke kemudian di belakangnya terlihat disini ada satu buah di belakangnya terdapat satu buah port untuk microphone eksternal ya jadi di Vime Palm 2 ini sudah terdapat port untuk microphone eksternalnya untuk di sisi gimbalnya tidak jauh berbeda dengan generasi pertamanya Vime Palm 1 dan kita akan coba untuk menyalakan dari gimbal tersebut kita menyalakan untuk Vime Palm 2 ini saya tidak akan terlalu membahas mengenai spesifikasi yang ada pada kamera karena saya yakin dengan kalian membaca deskripsi dari spesifikasi kamera Vime Palm 2 ini kalian pasti mengerti jadi untuk spesifikasi saya simpan atau saya tulis dalam deskripsi jadi kalian tinggal lihat sendiri di deskripsinya dari Vime Palm 2 ini sudah jelas terlihat jadi pada saat kalian akan melakukan vlogging pada area atau front ya pada arah depan kalian kalian tinggal arahkan saja dan pergerakannya saya yakin sekali ini sangat smooth kemudian jika kalian ingin melakukan vlog dengan kamera mengarah kepada kalian yaitu dengan sistem selfie kalian tinggal klik tombol 3 kali untuk tombol dari tombol powernya 3 kali atau kalian bisa klik yang berlogo kamera ini yang ada di atas layar Vime Palm 2 seperti ini kita klik 2 kali oke ini sudah kebalik arahnya mengarah ke mode selfie dan pada saat kalian mengarahkan kameranya ke mode selfie itu dengan otomatis si Vime Palm langsung mendeteksi sistem dari face detectornya atau melakukan follow terhadap pergerakan dari wajah kalian untuk hasil perekaman kamera Vime Palm dengan hanya menggunakan handle Vime Palm nya saja seperti ini kita lihat oke ini adalah hasil perekaman menggunakan Vime Palm menggunakan mode follow jadi jika saya perlu gerakan untuk kelaju dari kameranya ini kameranya tetap mengarah atau mengikuti dari wajah kita ya jadi disini sudah jelas kita tidak akan takut jika kita melakukan vlog gambarnya itu atau tanpa melihat ke layar itu otomatis dan dipastikan bahwa muka kita atau diri kita itu tetap berada di frame kameranya ya jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan microphone internal dari Vime Palm 2 jadi untuk hasil kameranya pun seperti ini dalam ruangan hanya menggunakan lampu-lampu untuk penerangan saya saja sesuai dengan judul konten saya kali ini bahwa saya akan melakukan unboxing kemudian sedikit review dari hasil kualitas perekaman kamera Vime Palm gue ini nah tetapi rasanya akan kurang pas jika kita tidak sandingkan dengan beberapa alat pendukung untuk setup sebagai alat vlog untuk yang pertama biasanya pada saat kalian melakukan traveling atau perjalanan pasti kalian butuhkan kamera untuk mendokumentasikan perjalanan kalian yang arah ke depan seperti jalan-jalannya atau pemandangannya seperti apa nah itu kita butuhkan satu alat yang bisa membantu agar Vime Palm 2 ini bisa tetap stabil tanpa harus repot harus memegangi dari kamera Vime Palm 2 ini karena kadang-kadang kita pada saat perjalanan kalau kita selalu memegang kamera dan selalu mengarahkan kameranya ke arah-arah yang jalan yang kita mau shoot itu biasanya mengundang perhatian orang-orang di sekitar kita jadi untuk mengurangi perhatian orang-orang di sekitar kita kita memerlukan alat-alat seperti ini untuk yang pertama mungkin kalian yang biasa menggunakan GoPro ataupun DJI Osmo biasa kalian tau lah namanya clipbag kebetulan saya saat ini pakai clipbag-nya dari Telesin karena ini saya bilang ini cukup kurah tapi memang berkualitas kita coba pasangkan untuk Vime Palm 2 ini ke clipbag ini oke dan ini adalah hasil dari Vime Palm 2 yang sudah saya pasang di clipbag jadi kalian bisa lihat disini tetap ada rongganya dan baiknya saya contohkan dengan saya mempergunakan ransel terlebih dahulu oke untuk ransel sudah saya pergunakan disini untuk tas ransel saya pergunakan biasanya kan kalian simpan untuk clipbag-nya disini oke jadi pada saat kalian melakukan perjalanan itu ini untuk clipbag ini akan sangat membantu sekali pada intinya kalian tinggal tempatkan untuk clipbag-nya ini sesuai dengan apa yang kalian sukai atau yang enaknya dimana kalau saya biasanya saya pergunakan atau saya simpan disini untuk clipbag-nya untuk hal yang kedua dan kalian juga pastinya tahu bahwa perekaman atau vlogging dengan menggunakan perekaman microphone internal itu pastinya itu kurang maksimal jadinya kita membutuhkan satu buah pendukung yaitu microphone eksternal saya akan contohkan untuk microphone yang kita pergunakan itu dengan microphone shotgun nah kan tapi yang jadi permasalahannya adalah dimana kita meletakkan microphone shotgun ini kalau untuk microphone laveiler yang memang menggunakan kabel yang kalian jepit dikerah baju itu ini memang cocok sekali kalau misalkan kalian menggunakan clipbag ini kalau untuk shotgun ini sudah jelas judukannya tidak ada kita mau pasang dimana juga tidak ada dengan demikian kita membutuhkan satu alat tambahan saya perlihatkan contohnya nah biasanya kan kalian atau mungkin teman-teman lainnya juga menggunakan extender plate kebetulan saya punya extender plate dari ulangi yaitu ulangi PT7 ini untuk barangnya nah ini kalian bisa gabungkan atau kalian bisa pasangkan di kameranya kemudian barulah untuk si clipbag ini dipasang di screw yang ada di bawah dari extender platnya ini kemudian kalian tinggal pasangkan microphone nya di sini untuk microphone eksternal nah yang jadi permasalahan pada saat kalian melakukan flow kemudian kan microphone di sini untuk shotgun kan dia akan fokus direct ke arah suaranya yang ada di depan kalian nah jika kalian menerangkan bahwa oh kita lagi misahkan seperti ini ya guys 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 inilah keindahan dari kawahijen blue fire nya seperti ini guys misalkan seperti itu nah itu untuk suaranya pasti akan diterima oleh microphone shotgun itu kecil sekali karena arahnya itu mengarah ke depan nah sementara untuk posisi extender plat itu kan bisanya hanya di sini dan di sini jadi hanya arahnya ke depan dan belakang nah untuk membuatnya semua itu serba simple dan memang kamera pemipalm ini dibuat untuk mempermudah mobilitas kalian dengan demikian saya ada saran untuk menggunakan dari ball head ya saya kebetulan punya ball head punya ulangi itu ball head ulangi tipe U60 ya karena ball head ini memiliki satu buah cold shoe cold shoe di sampingnya yang pertama kalian gabungkan atau hubungkan dari ball head ulangi U60 ini ke primipalm 2 nya oke kita screw pastikan untuk posisi microphone nantinya akan berada di sisi kanan atau sisi kiri kalian clip back nya ini ya kita pasang kemudian kita gabungkan dari microphone eksternal kita pasang di cold shoe milik ball head nya ini yang terakhir kalian hubungkan kabel microphone dari primipalm 2 ke microphone shotgun kalian nah keunggulan dari ball head ulangi ini ya pada saat kalian menyimpan dari clip backnya ini ada di atas kalian ya si microphone ini bisa diarahkan ke atas karena untuk cold shoe nya ini memiliki fleksibilitas atau bisa diputar ke atas atau ke bawah ataupun ke belakang untuk hasil perekaman ataupun pengambilan video menggunakan alat tambahan yaitu berupa clip back ya kemudian microphone eksternal yang dihadapkan ke atas dan inilah untuk hasilnya oke kita mulai naik ke anak tangga ya anak tangganya cukup curam jadi harusnya sih getarannya terlihat oke saat ini saya masih menggunakan clip back dari VW pump 2 yang saya hubungkan langsung ke backpack saya untuk pengambilan gambarnya jika kalian sambil berjalan-jalan seperti ini ya kalian untuk hasilnya bisa lihat sendiri seperti apa untuk pengambilan video ini saat ini saya menggunakan mode 4K untuk 25 fps dan menggunakan microphone mini shotgun oke guys kali ini saya menggunakan mode follow dengan tambahan bantuan dari mini tripod yang saya gunakan disambungkan langsung ke ball head yang saya gunakan nah disini untuk mode follow jelas jika kita melakukan vlogging kita tidak perlu takut untuk untuk pengambilan gambar wajah kita itu akan keluar dari frame karena kita tidak perlu selalu melihat ke arah dari layar jadi bisa dipastikan untuk mode follow ini dia akan terlalu mengikuti kita kalian bisa lihat sendiri untuk hasil pengambilan gambar menggunakan mode follow dengan system selfie dan bantuan microphone mini shotgun oke saat ini untuk kamera filmifam saya simpan di bawah menggunakan bantuan dari mini video menggunakan bantuan dari mini 3 port dan jelas saya menggunakan microphone eksternal untuk mini shotgun nah disini saya akan coba bergerak kita lihat untuk pergerakan dari kameranya dia tetap mengikuti kita arah mana kita tunggu jadi pada dasarnya ini kamera spesial banget karena untuk responsif dari follow untuk pergerakan wajah kita dia sangat responsif sekali ya oke jadi untuk hasilnya seperti ini dan itulah hasilnya perekaman video menggunakan filmifam yang dibantu oleh clipback dan microphone eksternal kita sudah lalui mulai dari unboxing sampai dengan pemasangan alat tambahan yaitu setup untuk vlog dengan filmifam 2 ya jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri untuk filmifam 2 ini hasil dan efektivitas dalam pengambilan gambar atau pembuatan video dan setup yang telah saya buat ini itu sangat membantu untuk mobilitas dan pembuatan konten kreator saya di luar ruangan demikian untuk video saya kali ini semoga bermanfaat untuk like share komen dan subscribe itu adalah salah satu dukungan untuk video dan channel saya ini dan yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di channel Activity and Lifestyle bersama saya Irwan Rizwandi Terima kasih